Halo what's up guys, kembali lagi bersama saya disini di channel youtube Dunia Bonsai Bali Oke kali ini saya berharap teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan baik dan sehat teman-teman ya tanpa kurang satu apapun Oke di kesempatan video ini saya akan mereview kembali teman-teman update perkembangan bonsai luas saya di ground teman-teman jadi pas saya potong akarnya saya akan mereview kembali pertumbuhan batang dan cabang yang terjadi pasca pemotongan akar juga teman-teman selanjutnya simak terus oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini channel Dunia Bonsai Bali jangan lupa like-nya teman-teman jangan lupa subscribe channel saya karena itu akan dukung saya dalam pembuatan setiap video-video saya oke terima kasih enjoy the video oke teman-teman jadi disini sudah ada penampakan akar luasnya teman-teman ini akarnya ini kurang saya tata lagi teman-teman nah itu adalah hasil potongannya kemarin itu akar besar menjulur ke sana teman-teman jadi saya potong nah itu akarnya yang disebelah sini kita review dulu nah saya ngejar akar yang ini agar besar teman-teman ini akan kemungkinan saya potong lagi ini akan saya potong lagi ada pertumbuhan kembali nah yang ini saya kemarin potong teman-teman nah ini batangnya kurang terlalu balance ya jadi saya potong berharap disini tumbuh teman-teman nah disini tunasnya sudah tumbuh jadi akan saya kejar yang ini teman-teman nah untuk topnya sudah hampir ampung teman-teman ya disini batangnya sudah sebesar 2 jari ya diameternya sekitar 2 cm disini juga 2 cm jadi setugas saya ngejar yang ini teman-teman ngejar yang ini agar lebih besar nah ini perlengannya perlengannya juga ini saya kejar saya relos biar sama seperti ini teman-teman nah itu itu update-nya teman-teman jadi untuk topnya juga saya akan kejar yang ini juga teman-teman mungkin ada saran atau masukan dari teman-teman saya akan sangat terbuka teman-teman ya oke kita pindah ke sisi sebelahnya dari sisi bukanya itu yang tadi sisi belakangnya teman-teman kalau yang di mukanya ini teman-teman lengan ini top pertama ini akan saya jadikan top juga teman-teman ya jadi ini yang sisi depannya teman-teman nah ini batangnya sebesar ini ada kira-kira sekitar 30 cm diameternya teman-teman ya ini lo hasil dongkelan kemarin teman-teman jadi saya ground karena agar pertumbuhannya lebih cepat teman-teman nah itu untuk akarnya ini saya belum seleksi teman-teman ya jadi saya tunggu yang mana yang akan saya pakai saya biarkan dulu besar kalau tinggal motong aja kan cepat teman-teman ya oke itu ini luahnya itu luah yang pertama teman-teman jadi bentukannya seperti ini lumayan keren teman-teman jadi akar batang cabang udah mulai keliatan nah jadi saya akan review yang lagi satu nah yang ini ini luahnya ukurannya sekitar 30 cm juga kayak teman-teman oke jadi depannya disini teman-teman ya jadi akarnya masih saya loss agar besar dulu teman-teman nah itu udah kelihatan tangan-tangannya udah kelihatan teman-teman ini saya punya update-annya 9 bulan yang lalu ukuran batangnya belum sebesar ini teman-teman karena pas itu musim kemarau jadi asupan air kurang teman-teman ya jadi sekarang update akarannya seperti itu nah itu percabangannya karena disini agak redup cahaya mataharinya kurang karena ada pohon kelapa di sampingnya teman-teman nah jadi ini pertumbuhannya agak lambat yang disebelah depan sini teman-teman ini udah lama sekali gak mau numbuh mungkin saya akan jadiin yang itu dulu besok saya akan carikan tempat yang lain yang lebih rindang seperti itu ini dua luah andalan saya teman-teman saya sangat suka luah ini makin hari makin bagus teman-teman ya kalau yang itu masih jauh teman-teman nah itu masih jauh karena baru saya program teman-teman ya oke teman-teman mungkin segitu aja dulu update dari saya tentang bahan bonsai loa yang saya tanam di ground teman-teman oke jangan lupa like comment subscribe karena itu mendukung saya dalam pembuatan video-video saya yang berikutnya oke terima kasih salam satu hobi salam rahayu dari bali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih